Eduardo Almeida bantah menyulap Sandi Sute sebagai striker arema Dalam laga lawan Persipura Jayapura di pekan 21 Liga 1, Eduardo Almeida tampak menyulap Sandi Sute sebagai striker arema, namun, pelatih arema itu membantah anggapan tersebut. Sandi yang biasanya menjadi gelandang bertahan tampak berada satu garis lebih depan ketimbang biasanya, pemain asal palu itu lebih sering berduet di lini depan dengan Carlos Fortes, penyerang asing arema. Di posisi yang biasa ditempati Sandi itu biasanya ada sosok Muhammad Rafli atau Dedik Setiawan, namun, kedua pemain saat ini tengah menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia. Dalam sepak bola, saya tahu beberapa orang mungkin melihat demikian, Tapi, di laga ini kami memainkan tiga gelandang, mereka main sama-sama di tengah, bukan dua pemain di depan, satu di belakangnya, kata Almeida. Eduardo Almeida meluruskan, semua gelandang yang ada di lini tengah arema punya fungsi yang dinamis, dalam skema main yang diterapkannya lawan Persipura Jayapura dipastikan tak sama dengan yang dipakai di laga lainnya. Pelatih asal Portugal itu sendiri menganut sebuah paham ketika menyerang, mereka akan menyerang lawan bersamaan, begitu pula saat bertahan, maka striker sekelas Carlos Fortes pun wajib ikut. Saat di dalam lapangan, saat permainan berjalan, pastinya tidak sama seperti saat laga baru saja dimulai, ini yang dimaksud dinamis, pungkasnya. Arema di puncak, filosofi Mourinho menular ke Almeida. Pelatih arema FC, Eduardo Almeida, sedang dipuja publik malang setelah keberhasilan memuncaki klasemen Liga 1. Di balik pencapaian itu, Eduardo Almeida terungkap pernah bekerja untuk Jose Mourinho, kini bawa arema FC main pragmatis di Liga 1. Arema FC resmi memuncaki Liga 1 setelah mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 1-0. Arema FC kini mengoleksi 44 poin, unggul sebiji poin dari pemuncak sebelumnya Bayangkara FC. Hanya, pendukung arema FC barangkali tak puas dengan sistem permainan Singo Edan yang terkesan bermain minimalis. Dari 12 kemenangan yang diraih musim ini, 9 tripoin didapat dengan kemenangan berselisih cuma 1 gol. Selain itu, Hanif Shahbandi dan kawan-kawan juga kerap mempersilahkan tim lawan untuk menguasai bola sepenuhnya. Laga melawan Persipura semalam misalnya, Kubu Mutiara Hitam mendominasi penguasaan bola hingga 67% selepas gol Carlos Fortes. Dilansir dari lapang bola, tak ada pemain arema FC dalam 5 besar pemain dengan umpan terbanyak di laga itu. Pemandangan tersebut mengingatkan publik pada tim-tim yang dilatih juru taktik Senegara Almeida, Portugal. Jose Mourinho dikenal kerap membawa tim asuhannya menunggu di belakang dan memenangi laga dengan skor tipis seperti saat membawa Chelsea menjuarai Premier League 2014. Pelatih berjuluk The Special One itu juga terkenal dengan ungkapan, musuh boleh menguasai bola selama mungkin, saya membawa pulang 3 poin. Belakangan, Almeida mengkonfirmasi telah menanamkan ide pragmatis seperti itu terhadap para pemain arema FC. Terkadang seperti itu dalam sepak bola, terkadang permainan tidak bisa berjalan cantik tanpa karakter, atitude, dan segala macamnya, ujar Almeida setudah mengalahkan Persipura. Terpenting bagi kami bukan bagaimana mengendalikan permainan mereka. Selain itu kami jadi banyak peluang melakukan counter attack karena kami lebih banyak waktu di belakang, tegasnya. Usut punya usut, Almeida pernah bekerja bareng Jose Mourinho di masa lalu. Dalam kurun September-Desember tahun 2000, Mourinho menerima pekerjaan pertama dengan melatih Benfica. Pada saat yang sama, dilansir dari Transfermark, Almeida sedang menjadi manajer tim muda Benfica, kelak menjadi asisten pelatih Benfica usia 17. Tampaknya, Almeida dan Mourinho telah menempa ide bersama sejak 22 tahun silam di salah satu klub terbesar Portugal. Selamat menikmati. Terima kasih.